Pintu Teater 1 telah dibuka Dan membahas seluruh alur cerita lengkap film The Youth versi UBR Entertainment Sebelum kita mulai ceritanya, untuk informasi bahwa film ini adalah film omnibus alias film ontologi Yang terdiri dari 4 film pendek Meski tak berhubungan satu sama lain, tiap film bertema umum yaitu tentang permasalahan anak muda di Korea Selatan Oke, ini dia filmnya Film pendek pertama dengan judul The Rumor Dimana film ini menceritakan rumor atau gosip panas di SMA terhadap siswi bernama Hyeri Calon ketua OSIS bernama Jungwoo adalah pacar si gadis ini Hari itu Jungwoo panik dan bingung karena gosip tentang pacarnya itu Ia bersama temannya, Yono, membahas gosip itu di toilet Perman sekolah bernama Jaka masuk di tengah percakapan mereka Setelah pria ini menyindir soal kasus Hyeri, ia kemudian keluar Jungwoo sempat kesal karena Jaka seolah tahu soal gosip itu Gosip itu tak lain adalah video skandalnya Hyeri dengan seseorang Tak berapa lama, Jungwoo mendapat pesan bahwa pacarnya akan melakukan aborsi Saat itu juga, Jungwoo diumumkan terpilih menjadi ketua OSIS Ia lantas mendapat ucapan selamat dari siswi lain termasuk wakil terpilihnya Tak lupa gurunya juga saat masuk kelas Ia berkata bahwa pacar Jungwoo pasti senang dengan keberhasilan Jungwoo Sebuah pesan lalu masuk dari akun dengan nama Hamlet Berisi pengetahuan akun itu soal Hyeri akan melakukan aborsi Jungwoo cemas karena ia merasa seperti diancam Ia pergi keluar kelas melanjutkan percakapan mereka Akun itu meminta Jungwoo mengirim video skandal pacarnya Jika tidak, maka informasi bahwa Hyeri akan melakukan aborsi akan disebar Jungwoo terpaksa menyetujui permintaan itu Sayangnya ketika meminta video itu kepada siswa lain yang mengaku telah melihatnya Kali itu siswa tersebut malah mengelak telah menontonnya Siswa itu hanya tahu latar video itu di gedung olahraga mereka Berdasarkan cerita dari Jaka Jungwoo langsung menyuruh Yono untuk mencuri HP Jaka Melihat apakah video skandal itu memang beneran ada Namun bukannya berhasil, Yono malah dihajar karena ketahuan Jaka ikut menghajar Jungwoo ketika bertemu dengannya Sekarang ada atau tidaknya video itu masih menjadi misteri Tak lama sebuah lagu diputar di radio sekolah itu Dengan menyebutkan nama Jungwoo sebagai prequest lagu Jungwoo tentu marah dan pergi ke ruangan radio Jungwoo bingung lalu menuduh Yono adalah dalang dari kebingungannya saat itu Tapi ia mendapatkan informasi dari penjaga radio bahwa wakilnya sendirilah yang menggunakan namanya untuk memutar lagu Ia kemudian mengejar dan memukul siswa itu di halaman sekolah Wakilnya ini mengaku telah melihat skandalnya Hyeri Karena tak enak di tengah keramaian, mereka berpindah ke sebuah ruangan Wakil Jungwoo berkata video itu sudah dihapus Dimana itu adalah video skandal pacar Jungwoo bersama guru kelas Jungwoo waktu itu Pengirim video itu sendiri adalah akun Hamlet Jungwoo lanjut mengarahkan tuduhan bahwa dibalik akun Hamlet adalah mantannya sekaligus serkan Hyeri di teater Sebab ingin menggantikan peran Hyeri di teater juga balas dendam kepadanya Jungwoo lanjut mendatangi kelas teater sendiri untuk mencoba membawa mantannya itu untuk menanyainya Tapi gurunya melarangnya Saat itu, Jungwoo mulai pusing dengan masalahnya Karena ditahan, ia memukul gurunya itu Setelah kejadian itu, Jungwoo menemui Hyeri di halaman sekolah Hyeri meminta maaf sebab sebelumnya ia ke rumah sakit tanpa memberitahu Jungwoo Setelahnya, Jungwoo ketika berjalan pulang dengan wakilnya Siswa itu mengatakan bahwa Jungwoo telah salah memukul guru Dengan mengagetkan, ia mengatakan bahwa semua gosip yang beredar hanyalah manipulasi dari dirinya Sebab ia rupanya mencintai Hyeri Di akhir cerita, ia memberikan buku diari Hyeri yang telah diambilnya kepada Jungwoo Segmen ini mengajarkan kita agar jangan terlalu percaya dengan sebuah gosip tanpa memastikan kebenarannya Yap, dengan ini segmen The Rumor berakhir Well, kita masuk ke film pendek kedua berjudul Wonderwall Segmen ini bercerita tentang kesetiaan pada pasangan juga pada teman Cerita dimulai dengan suasana malam ketika pemuda bernama Jungwoo mengeluh sebab akan melakukan wajib militer atau wamil Di tempat lain, gadis penjaga game center bernama Sengha menolak ajakan pacarnya yakni Manji saat mengajaknya jalan-jalan Tak lama, ayah Manji datang mencari anaknya karena diketahui berpura-pura memperbantangannya agar tak jadi ikut wamil Saat akan dipukuli, Manji mengatakan akan pergi ditemani Sengha Kembali dengan Jungwoo Saat berjalan, pemuda lain sebut saja namanya Jerry memalak Jungwoo Jerry meminta korek padanya lalu menyimpannya ke dalam mobilnya Setelah menendang kaki Jungwoo, pemuda itu masuk ke apartemennya di sekitar itu Karena kesal, Jungwoo mengambil kembali koreknya dengan memecahkan kaca mobil pemuda itu Jungwoo lalu dikejar sampai ke jalanan Ia hampir ditabrak oleh Manji Tapi pemuda ini melewati Jungwoo begitu saja Jungwoo pun memukul pria itu, kemudian melarikan diri Karena kesal dengan Jungwoo, Jerry akan melakukan pengejaran kepada Jungwoo yang diketahui akan mulai wamil besok pagi Esok paginya pun, Sengha mengantarkan Manji wamil Gadis ini mengatakan hubungan mereka akan berakhir karena merasa tak sanggup menunggu dua tahun selama Manji pergi wamil Manji sendiri tak ingin putus dengannya Hingga ia curiga Sengha telah dekat dengan pria lain Beberapa lama di tempat lain, Jungwoo terlihat miris karena saldo ATMnya sudah sekarat Ia memanggil Manji ketika baru saja belanja di seberang jalanan Diketahui mereka berdua sebenarnya adalah teman lama Keduanya terlibat permasalahan hingga membuat jarak mereka jadi renggang Karena uangnya tak ada lagi, Jungwoo meminta belikan donat kepada Manji Tapi Manji tak membelikannya Manji akan pergi bersama pacarnya Saat itu juga Jerry dan rekannya melihat dan mengejar Jungwoo Jungwoo berlari sampai masuk ke dalam mobil Manji Ia meminta Manji membawanya kabur Di perjalanan mereka malah ditimpa kesialan Sebab mobil itu mogok Singkatnya mobil itu dijual dan dihancurkan sunga Dimana ialah pemilik mobil itu Mobil tersebut dihancurkan ke tempat barang rongsokan untuk mendapatkan uang Ia membagi uangnya kepada Manji Sayangnya hasilnya dipotong dan denda kendaraannya juga sejumlah pelanggaran lalu lintas hingga jadi tinggal sisa 6.000 won Dengan uang itu mereka hanya tidur di sebuah bangunan kosong Malam itu Jungwoo meminta maaf karena menjadi penyebab kesialan mereka Esoknya Jerry JS sudah menunggu Jungwoo di pangkalan militer untuk menghajarnya Di tempat lain seorang bapak-bapak membangunkan Jungwoo, Manji dan pacarnya Meski pria ini memarahi mereka Namun ia membantu mengantarkan mereka bertiga mendekati ke pangkalan militer Saat mereka sudah turun lalu berjalan menuju ke sana Ada adegan bujin ketika sengah berpamitan Gadis itu berubah pikiran jadi memutuskan untuk menunggu Manji hingga selesai wamil Mereka pun kemudian berpelukan Di akhir cerita saat Manji bersama Jungwoo bertemu dengan geng Jerry di depan pangkalan militer Mereka terlibat adu pukul Tapi mereka berhasil kabur dan masuk ke dalam pangkalan militer Siap untuk melakukan wamil tentunya Tahun selanjutnya Jerry menanggapi dengan wajah terpaksa saat ia juga mendapati giliran wamil Dengan ini segmen Wonderwall kemudian berakhir Film pendek ketiga kita mulai dengan judul Enemies All Around Menampilkan tiga pria perampok bang ketika baru saja menjalankan aksinya Mereka pergi ke tempat jauh untuk menghilangkan barang bukti perampokan Malamnya mereka akan mengubur bukti perampokan itu Aksi itu diketuai oleh Kyosu Pria berkupluk dengan anggota yang ia rekrut dari internet yaitu Kim dan Park Pria berjaket kuning Setelah mengobrol sebentar, Kim terlihat mencurigakan mengambil sesuatu di mobil mereka Tapi itu ternyata hanyalah lentera yang meneranginya pergi buang air Kyosu bersama Park melanjutkan penggalian tanah Setelah membakar barang bukti, mereka bertiga menghitung jumlah uang rampokan mereka Di sini, Kim mengganggu Park Mereka berdebat seperti anak-anak Kyosu menjadi penengah mereka berdua Singkatnya, semua uang telah dihitung dengan total 247 juta Kyosu membagi Kim 75 juta Park 62 juta Sebagai ketua, dia sendiri 110 juta Kim juga Park sempat protes karena awalnya mereka dijanjikan akan mendapatkan 100 juta Ketika Kyosu mengubur barang bukti mereka Kim membuka HP-nya dan melihat berita tentang perampokan mereka malam itu Ia terkejut mengetahui uang rampokan mereka diberitakan sebanyak 300 juta Pada faktanya, di tas itu hanya ada 247 juta Mereka mulai curiga satu sama lain Kyosu mencoba menenangkan mereka Tapi Kim malah tak percaya padanya sebagai ketua perampokan Park terpengaruh untuk ikut menuduh Kyosu Kyosu bersikeras tak mengambil uang itu Meski begitu, ia akan memberi keduanya bagiannya Mendengar pernyataan Kyosu, Park jadi memukul Kim Hingga mereka pun akhirnya berkelahi Melihat perkelahian itu, Kyosu bersembunyi Dimana perkelahian itu menghasilkan Park menghembuskan nafas terakhirnya karena dipukul Kim Setelah mengubur Park, Kim berencana mengambil semua uang itu Ketika akan mengambilnya, Kim dipanggil Kyosu dari kejauhan Kyosu mendekat lagi untuk mencoba membunuh Kim Ketika mereka sama-sama saling melukai dan sempat sadar bukan salah satu dari mereka pelakunya Kyosu mengajak Kim membagi uang itu Tapi, Kim tiba-tiba tak percaya lagi padanya Kyosu pun jadi kesal dan memukul Kim hingga sekarat Kyosu kemudian membawa semua uang itu Di tempat lain, di bank korban perampokan mereka Setelah polisi menyelidiki kasus itu Karyawan kontra wanita meminta ikut dengan direktur bank untuk sekalian pulang Di akhir cerita di perjalanan, wanita ini mengungkapkan fakta Dimana ia tahu bahwa sebenarnya pak direktur ini memanipulasi jumlah uang rampokan di bank itu Mendengar itu, direktur menghentikan mobilnya Direktur ternyata mengambil 50 jutaan kekurangan uang rampokan Kyosu CS Karena wanita ini mengancam akan memberi tahu kasus itu Direktur berkata akan memberinya 20 juta Sayangnya, ketikan pesan wanita itu tentang kejahatan direktur di HP-nya Sebagai ancaman malah benar-benar terkirim ke orang-orang Dengan ini, segmen Enemies All Around telah selesai Film pendek terakhir berjudul Playgirl Menceritakan intimidasi kekerasan oleh gangster SMA perempuan kesiswi lainnya Awal cerita menampilkan ketua geng berkuasa bernama Goen Malam itu, gengnya menargetkan seorang siswi yang tak mereka sukai untuk dirundung atau dibully Kejamnya, mereka merekam sekaligus menyiarkan aksi bullying ini Malam itu, salah satu anggota geng mereka mengumpulkan daftar siswi tersebut Di sana, siswi pendiam bernama Yeonju melewati mereka Gadis ini tak masuk dalam daftar mereka karena sebuah alasan Beberapa hari selanjutnya, Goen bertemu dengan Yeonju di toilet dan meminjam pembalutnya Goen pergi dengan meninggalkan sebatang rokok untuk Yeonju sebagai balasan Malamnya, di gedung olahraga renang Di sana, Goen bersama satu anggota gengnya bergosip tentang Yeonju Bagaimana gadis itu ditakuti karena kekuatannya Ini adalah alasan mengapa Goen tak memasukkan Yeonju ke dalam daftar mereka Suatu malam, mereka membawa siswi di daftar mereka untuk melakukan pembulian Meski satu siswi melakukan perlawanan, tapi siswi ini tetap kalah Di akhir cerita, tanpa sepengetahuan Goen saat itu Yeonju dibawa oleh anggotanya ke sana untuk ikut dianiyaya Awalnya Yeonju hanya diam saat dipukul sampai dipanas-panasi Sampai ia akhirnya muak, lalu membukuli mereka satu persatu Hingga hanya tersisa Goen dan satu anggotanya Dikira kertas, ternyata keras Meski hubungan mereka cukup baik, tapi Goen tetap duel dengannya Hingga akhirnya Goen kalah, lalu jatuh ke kolam renang Di sini kita tahu bahwa Yeonju adalah gadis kuat yang sebenarnya Dengan ini, film pun tamat Film Korea Selatan ini berjudul The Youth Dengan mengompilasi beberapa cerita anak muda di Korea Selatan The Youth dirilis di bioskop pada pertengahan November 2014 The Youth adalah film omnibus alias film antologi Film yang terdiri dari empat film pendek Dengan beberapa cerita juga karakter berbeda namun masih dalam satu tema Masing-masing sutradara film ini juga berbeda Film yang diputar kurang lebih dua jam ini diperankan oleh idol Korea Lee Dong-hae dari Super Junior sebagai Jung-woo di cerita The Rumor Nam Ji-hyun dari Four Minutes sebagai Seung-ha di cerita Wonderwall Song Seung-hyun dari FT Island sebagai Lee Kyo-su di cerita Enemies All Around Disutradarai oleh Kim Jin-mu, The Rumor adalah tentang sebuah manipulasi gosip kepada ketua OSIS di masa SMA Disutradarai oleh Park Ge-hee, Wonderwall menceritakan kisah dua pemuda yang merasa terpaksa harus mendaftar di militer Disutradarai oleh Joo Sung-soo, Enemies All Around menceritakan pikiran mencurigakan dari tiga perampok bang ketika mereka saling mencurigai satu sama lain Sementara Playgirl disutradarai oleh Jung-won-si Segment terakhir ini menceritakan tentang sekelompok gadis gangster masa SMA ketika melakukan penganiayaan kepada siswi lain Pembuat film ini berusaha menunjukkan bagaimana mereka bereaksi terhadap dunia kekerasan juga ketidakpekaan pada anak muda di Korea Selatan Menjalani masa muda memang ada tantangannya sendiri, di mana segala persoalan yang menjadi rintangan harus diselesaikan dengan segala cara Kita akan menikmati cerita pertama, kedua, juga ketiga Tapi di cerita keempat tentang gangster gadis SMA, bagian ini kurang menarik dan agak membosankan Meski begitu, secara keseluruhan film ini cukup bagus, termasuk dalam segi pengambilan gambarnya Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberi rating film The Youth 6,5 Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment Kamsahamnita, bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!